Hai ya teman-teman juga lagi bantuan kami ini di channel Eko Sugiro ya dan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang tempat yang sedang kita menemukan kemudian disini panen raya jadi ada banyak disini memanen dengan menggunakan alat yang cukup modern yaitu dan dapat bantuan dari pemerintah dan ini digunakan sangat apa saat dimanfaatkan sekali dan ini metodenya seperti ini tadi yang sudah kita bapak tadi dimasukkan ke seperti ini ya di sini kalau kita pakai posong di sana dan ini ya 2 ya ya no si kesehatan dan tinggalkan ini ini satu biasanya ada 5 kongan maka untuk memasukkan data ke ini untuk isi ini 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 yang kita panen untuk varietas 32 kita nanti daerah ini karena disini di daerah daerah sirim makanya kita tidak bisa menggunakan combi dan bater bisa menggunakan yang namanya musim tracer karena mungkin harus di combi ini kalau masuk ke daerah sini karena daerah sini untuk melewati jaringan seperti ini kata untuk menggunakan kata ini menggunakan alat tracer padi disini kalau tidak pakai alat kemungkinan jarang yang ikut istilahnya gerak ataupun memanen padi di arah sini karena ya itu petanginya rata-rata yang sudah tua-tua teman-teman bisa lihat itu yang paling mudah kemungkinan saya sendiri nah disana pun juga ada yang lagi panen kita zoom ya itu itu ada yang lagi panen juga menggunakan tracer disini karena panen raya tracer juga banyak ya ada yang panen menggunakan sistem manual ataupun sistem tradisional dan disini juga ada lagi itu yang lagi panen juga menggunakan flesher sangat bermanfaat sekali yang namanya flesher kalau di daerah sini ya karena ini panen raya tidak jadi jadi tinggal sawah yang banyak orang tapi kalau musim tanam juga banyak orang ya kita zoom lagi disitu juga lagi panen juga juga menggunakan flesher teman kebetulan sawahnya di pinggiran lapangan kita di lapangan lagi ada pasar malam ini kelempokan ini dari ini dosa laput yang di nah itu teman-teman itu dimasukkan ke klasernya yaitu yang istilahnya kurang isi atau kurang isi jadi ini keluarga lebih bersih lagi ya kembali lagi ini kelompok kami yang dipandu oleh BPP Kecamatan Terakhir begitu saja teman-teman kali ini Luisa kita bacakan tekan-teman petani muda yang muda mari bergaya pertanian mulai terima kasih